Intro Saya punya tanggung jawab untuk menyiapkan dulu Untuk tempat-tempat baru Walaupun tempat barunya ini kan sudah kita pilih lebih realistis ya Tapi tetap harus saya penuhi item-item vitalnya Mereka fokus bagaimana mulai melakukan tugas pokok dan fungsi dari tempat masing-masing Tidak ada lain Intro Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melakukan perubahan satuan tugas yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat Mulai dari Satgas Kodim, Satgas Lanut hingga Satgas Lanal Jendral TNI Andika Perkasa menerima paparan menditil dari Panglima Kodam 17 Jendrawasi dan Panglima Kodam Kasuari Perubahan dimulai dari perpindahan tempat hingga penambahan dan penggabungan personil TNI yang akan ditugaskan Semua Satgas di bawah Mabes TNI yang sekarang berada di Papua dan Papua Barat Itu menjadi Satgas Kodim dengan koramil masing-masing Kemudian ada Satgas Pangkalan Udara Lanut dan ada Satgas Lanal Nah tugasnya kalau yang untuk Satgas Kodim Tugasnya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kodim Yang menjadi prioritas adalah pembinaan teritorialnya Kita melihat aspek biografinya, penduduknya, kemudian komunikasi sosial Tugas pokok Satgas Lanut adalah melakukan tugas pokok dan fungsinya Lanut Tapi fokusnya ada pada pembinaan potensi kedirgantaraan dan komunikasi sosial Nah kemudian yang Satgas Lanal pun Pangkalan Angkatan Laut Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pangkalan Angkatan Laut Tapi fokusnya adalah pembinaan potensi kemaritiman dan komunikasi sosial Sampai jumpa